Intro Bro, kayaknya kita bisa dipersonir lagi nih Wah, santai Gue soal personen itu mudah Di sekeliling lo ini, lo liat aja Orang-orang ini mungkin berbakat Lo liat aja juragan tanah itu Dia main game, mungkin bisa main, bisa nyanyi Intro Ah, lu yakin? Ya 100% sih Tapi ya, dicoba aja Apa boleh buat? Intro Intro Kalau lo emang gak yakin, gak apa-apa sih Hmm, coba liat tuh polisi Intro 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 Dari ciri dan karakteristiknya, duh Cocok gak ya? Jadi enak metal Mungkin aja di HP-nya dia punya lagu-lagu metal Siapa tau kan? Gak berani gak nanyain? Intro 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 Eh, bro Liat tuh mbak di belakang Intro 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 Mungkin aja dia bisa main gitar Dia kan lagi bawa raket Raket sama gitar gak beda jauh sih bentuknya kan? Nih, lihat Bener kan? Ah, lu ngacau bro Mana ada tuh Si cewek yang bawa raket bisa main gitar Intro Gimana kalo cewek belakang lo itu? Intro Gimana kalo cewek belakang lo itu? Intro Ya, cewek narsis Gimana kalo di atas panggung? Hot pasti Pecah Manggung Vokalis cewek buat band metal tuh Wuh Cami Gak mungkin lah dia itu semua bisa main fuksi metal Intro 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 Jadi gini Kalo saya pribadi Baru awal masuk ke SMA Saya udah kenal sama yang namanya Alami Terus udah kenal juga sama yang namanya Yudis Dan juga terkenal sama yang namanya Abel Jadi kita bersempat Ini udah kenal dari sebelum masuk SMA Karena ini temen Yang satu ini Temen ku SMP Yang sebelah sana Yudis Temen ku SD Yang sebelah sana Temen pemain basket Jadi Jadi pemain basket Ini dulunya pemain basket Atau masih kurus Masih kurus Sebelum udah gak kurus juga Terus waktu Baru masuk di SMA Karena Pasti ada namanya tes kan Waktu tes itu Saya Temu sama ini Namanya heroin Ini Temennya Ini dulu Waktu pertama tes Walau nya Suka nyontek Jadi Tes apa itu ya Tes Meskipologi Ya Waktu tes itu Dia nyontek Jawaban saya Gitu Dan terus kita jadiin satu kelas Bertemu di kelas Jadi Ya Sampai sekarang sih Dari awal Pas 1 Kita baru kenalan Pas 2 Kita masih bersama Dan sekarang pas 3 Tengah lulus Nama saya Yudistira Untuk Pertama kali kesan Pertemu dengan Temen-temen Ya Beberapa udah kenal Seperti kata Alfian tadi Alfian Alan Ya Alan gak kenal Walau nya Alan Ya emang gak kenal Yang gak kenal itu Herwin Alan Sama Tania Kalau bulan Dulu SD Eh SD SMP Satu kelas Dulu kenal Herwin ini Gue gak suka orangnya Soalnya Herwin ini Kelihatan Kurang bertanggung jawab Apa-apa Kisruh dah pokoknya Lalu Habis pinjem polpen Kayak apa Gak pernah balik Ataupun rusak Hilang Barang apapun Rusak Hilang Gitu Nama saya Gombeng Kenapa saya dipanggil Gombeng Karena Asal-usul nama Asal-usul nama Gombeng itu Karena Ya rumah saya Gombeng emang Namanya saya panjang Siapa? Ya Ya ada-ada Kalau singkat itu Nama panggilan Erwin Dulu itu nenek Bapak Bambah saya itu Dulu kan Belanda itu Menjajari-jajari selama 250 tahun Masa iya sih Bambah saya gak Dia kawin sama orang Masa iya Masa iya Ya Makanya itu Nama saya El-Safio Robert Masa iya Dipanggil Erwin Ya Pesannya gimana? Pesannya gimana? Pesannya gimana? Oh baru masuk sekolah sini tuh Saya Ajanya Eh Apa ya? Benda itu Saya kurang Kurang berminat Saya itu Dapetannya di Semanta Tapi Masuk di sini ya Senang-senang aja Ya Ya baru-baru pertama Masuk di sini tuh Teman-temannya sih Gimana ya? Banyak yang songong Saya sampai Aduh banyak deh Terutama nak sampai kiri Baik Baik Begitu Kalau teman-teman ini sih Teman-teman saya ini semua Baik-baik Insya Allah Assalamualaikum Assalamualaikum Ya Nama saya Alan Frozen Winda Riki Saya anak dari Pak Wiyoso Dan Pulili Saya adik dari Rosa Rumahnya di Sutri Ya Nampus saya Keringking Saya punya teman di Semanti Ya Karena saya tidak punya teman Saya tidak satu orangnya rajin Peninter Mengingatkan guru Saya tidak pernah fitur Saya Ya itulah Saya kenal dengan teman-teman ini Karena saya sekolah di SMA kiri Sudah Nama saya Gustaf Rzegbel Miro Biasa dipanggil label Pertama Masuk di sini ya Alhamdulillah Saya bisa masuk di sini Dengan dan yang minim Ya Untung saya Memiliki piagam Terus Saya punya teman Botak Mulai Mulai kelas satu Botak terus Bosan saya Itu nanti ada di kelompok berikutnya Nama saya Titania Larasati Enga Ini Pertama kali ketemu itu Kayak Gimana ya Malu gitu Karena Saya tidak kenal sama mereka semua Dan saya Termasuk orang yang pemalu Jadi Pertama kali kenal mereka Kayak Selalu diem Kayak itu Termasuk anak yang diem juga sebenarnya Ya Terus Setelah lama kenal Mereka Baik Tapi beberapa dari mereka juga ada yang jahil Salah satunya Abel Ya pokoknya kayak gitu Nama saya Nama saya Putri Nore Lulan Jujur Waktu pertama kali saya masuk Sekolah sini Tentunya bangga dan senang Terus 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 Waktu pertama kali ketemu sama mereka Dan sekelas sama mereka Di semester 2 Jujur Saya sebel Dan gak suka dengan mereka Kenapa Karena Kebanyakan Cowok Dan Kebanyakan Cowok diantara mereka itu Nakal-nakal semua Tapi Setelah saya masuk Ternyata rasanya beda Mereka Berbeda dari Cowok-cowok Kelas yang lain Yang mungkin Jaim Atau segala macam Dan mereka Apa adanya Jadi intinya Don't judge the book by the cover Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih